resep somay anti gagal kenyal dan mudah banget proses pembuatannya Assalamualaikum bunda-bunda dan sahabat-sahabat semua kali ini saya ingin sharing resep somay ayam ikan dan udang anti gagal rasanya kenyal dan sangat praktis secara pembuatannya untuk membuat somay ayam ikan dan udang ini di sini bahan-bahan yang kita gunakan di sini saya sudah punya udang kemudian untuk bumbu di untuk membuat somay ayam ikan dan udang ini di sini saya sudah punya bahan di sini saya punya 200 gram udang kemudian di sini saya punya 250 gram ikan ikan pilet dan 300 gram ayam giling kemudian untuk bumbu di sini ada setengah sendok makan gula pasir setengah sendok makan garam satu sendok teh merica kemudian 5 siung bawang putih dan air es kemudian dan daun bawang untuk lengkap atau untuk membentuk somay ini di sini saya punya tahu dan juga saya punya tangsit kemudian bung tapioca nanti untuk lahan menjadikan adonan somay kemudian semua bumbu ini saya akan masukkan ke dalam blender seperti ini kemudian saya tambahkan 3 es batu kemudian kita blender hingga halus untuk udang ini tidak terlalu halus juga tidak apa-apa seperti ini sudah cukup kemudian kita taruh di wadah atau kita keluarkan dari blender karena kita akan membelendar ikan di sini udang sudah yang kita gilmkai sudah saya taruh di dalam satu wadah kemudian di sini saya akan tambahkan ikan pilet dan saya akan blender oh ya tadi saya lupa menyebutkan ada dua untuk bahan tambahan di sini ada dua butir putih putih telur dan kita balik kemudian di sini ikan sudah halus kemudian saya akan masukkan putih telur di dalam gilingan ikan ini kemudian saya akan blender sebentar atau kita agak persebentar kemudian kita matikan dan kita keluarkan ikan ini dan kita campur di adonan udang di sini saya sudah campur gilingan ikan dan udang di dalam satu mangkok kemudian saya akan tambahkan ayam giling dalam satu mangkok ini kemudian saya akan aduk hingga tiga adonan ini ayam udang dan ikan tercampur rata saya akan menggunakan tangan saya menggunakan sarung tangan kemudian saya akan aduk seperti ini agar tiga bahan ini tercampur rata sudah tercampur rata seperti ini kemudian kita tambahkan daun bawang di sini kemudian kita aduk lagi sebentar saja dengan tangan setelah ini kita masukkan tepung tapioca 400 gram untuk tepung tapioca ini kita tidak perlu aduk pakai tangan kita gunakan spatula jadi untuk mengaduk ini cukup pakai tangan dan nanti kita akan tambahkan tepung tapioca ini kita menggunakan spatula kita masukkan secara bertahap kemudian kita aduk hingga tercampur seperti ini kemudian kita tambahkan lagi saya masukkan semua kemudian kita aduk hingga adonan daging udang ayam ikan dan udang ini tercampur rata dengan tepung jika sudah tercampur rata seperti ini kemudian adonan somai ini siap kita cetak atau kita sesuai selera kita akan menggunakan tahu pangsit kulit pangsit atau kol kemudian setelah kita bentuk misalnya seperti ini saya akan coba kita kasih ambil seperti ini kemudian kita isi ke dalam adonan tahu seperti ini nah untuk satu buah somai tahu sudah selesai kemudian lakukan juga buat pangsit mungkin teman-teman semua bisa cara membentuk somai di kulit pangsit untuk yang memakai kulit pangsit saya menggunakan kulit pangsit bulu seperti ini kemudian saya taruh di dalam cetakan bulu kukus seperti ini karena dia begitu dikukus nanti akan menghasilkan somai yang cantik tidak melebar kemana-mana kalau dikukus jadi saya menggunakan cetakan bulu kukus seperti ini nah disini ada kol dan juga tahu yang sudah saya kukus dan ini dia pangsitnya setelah selesai semua kita kukus dan kita sajikan dengan bumbu kacang untuk bumbu kacang di resep berikutnya akan seri akan saya seri resep bumbu kacang buat somai nah itulah dia sharing saya kali ini bahan untuk membuat somai ayam ikan dan udang semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat mencoba terima kasih